Perintah taqwa di dalam Al-Quran ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, perintah secara umum kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya? Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi kesyirikan. Itu pertama. Yang kedua, setelah perintah umum, datang perintah secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya perintah untuk orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah? Maksudnya, lakukan amal soleh, tinggalkan maksiat, tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang ketiga, perintah taqwa untuk orang-orang yang bertakwa. Perintah taqwa untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Orang-orang yang bertakwa, diperintahkan untuk bertakwa, maksudnya kokohlah dengan ketakwaan kalian tersebut. Jangan berpaling sedikit pun dengan ketakwaan kalian tersebut. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman, untuk beriman. Maksudnya, kokohlah dengan keimanan kalian itu. Bisa kita pahami jamah sekalian? Jadi ini tiga tingkatan perintah taqwa yang ada di dalam Al-Quran. Tiga tingkatan perintah taqwa yang bertakwa.